Setelah kontestasi atau pertandingan, tujuannya adalah kemenangan. Pemilihan umum dan pemilihan ke para daerah merupakan sebuah kontestasi, dapat kita katakan, perubatan kekuasaan yang dilegalkan. Yang pada intinya cuma satu, yaitu kemenangan. Kemenangan yang diraih dalam agenda politik, tentunya mempunyai perbedaan yang mendasar dengan agenda pertandingan olahraga. Games yang dimainkan dan dimenangkan dalam dunia politik memiliki pola yang rumit dan kompleks. Sumber daya yang diserap dalam prosesnya pun menjadi sangat besar dan terbilang cukup mahal. Terlebih lagi, dalam era pemilihan, dengan sistem pemungatan suara secara langsung, di mana setiap suara pemilihan menjadi sangat berharga. Dengan pola one man one foot. Suara seorang profesor nilainya disamakan dengan orang yang tidak berpendidikan. Bahkan, buta huruf sekalipun. Bertitik tolak dari fakta tersebutlah, maka kuantitas atau jumlah menjadi penentu kemenangan pada sebuah kontestasi politik, apabila dibandingkan dengan kualitas. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk meraih kemenangan politik, kekuasaan akan selalu menggunakan berbagai cara, termasuk menghalalkan segala cara. Meraih simpati pemilih, mendulang suara dukungan yang mayoritas adalah impian para kontestan pasangan calon. Bali merupakan provinsi dengan sembilan daerah kabupaten kota, yang merupakan bagian dari NKRI yang kita cinta. Namun, terlepas dari luas wilayahnya yang sempit, Bali disebut-sebut sebagai surga dunia. Memiliki keunikan tersendiri, agama, adat istiadat, budaya yang terpolarisasi dalam tatanan kehidupan masyarakatnya, sehingga dengan keunikannya, Bali mudah dikenali, mulai dari level nasional hingga mancanegara. Masyarakat Bali sendiri percaya, adat istiadat merupakan warisan leluhur, yang sampai sekarang masih jaga kelestariannya, karena memiliki nilai sosial religius, menghantarkan Bali kepada sebuah keharmonisan kehidupan yang terhubung dengan sang pencipta, sesamanya, dan alam sekitarnya. Membuat suatu program, produk hubungan yang inematif, kreatif, yang bisa secara gampang dikonsumsi dengan berlangsung kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini, nasihatmu hidup seperti ini. Memang jiwa puja itu gerakan masyarakat-masyarakat, performa, awasi pemimpin dan jaga peluang. Dengan semangat inilah, untuk berkontribusi secara nyata dalam menjaga kelestarian dan keharmonisan tetanel kehidupan masyarakat Bali, Bawaslu Bali mengegas sebuah inovasi program gerakan bersama, dengan komponen masyarakat adat yang bertajuk Gemah Siwa Puja. Gerakan masyarakat adat terkoordinasi awasi pemilu dan jaga pilkada. Harapannya, di samping menjaga masyarakat adat dari berbagai konflik kepentingan politik kekuasaan, juga dapat berkontribusi melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Terima kasih telah menonton! Om Swastiastu, saya, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, dan juga jajaran Kabupaten Kota mendorong perang serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Kami yakin dan percaya melalui pengawasan partisipatif dari seluruh masyarakat, pelaksanaan pilkada maupun pemilu serentang akan lebih bisa maksimal guna mewujudkan pemilu yang demokratis. Melalui kesempatan ini, kami bawa ke Provinsi Bali menjalin koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Melalui kerjasama dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, seluruh masyarakat di Provinsi Bali ikut serta menjaga dan melakukan pengawasan partisipatif dalam perkenaan pemilu maupun dikada serentang tahun 2024. Dengan harapan dan tujuan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan daripada masyarakat di Provinsi Bali. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama bawa seluruh, berdekatkan keadilan pemilu. Om santu, santu, santu. Saya, Iwayadu, Diyamdanga Putra, Koordin pengawasan dan penghubungan antara lukaga Wawaslu Probeksi Bali. Dalam hal ini menyambung baik dengan gerakan Duma Siwa Kuja yang awalnya diinisiasi oleh pangkasa yang diadopsi menjadi program Wawaslu, karena secara tidak langsung sebenarnya gerakan Duma Siwa Kuja ini adalah aplikasi dari gerakan masyarakat partisipatif kepada kolokan masyarakat tertentu, khususnya masyarakat antara lukaga. Oleh karena itu, saya sampaikan selamat semoga dengan adanya Duma Siwa Kuja ini proses, apa namanya, pengimplementasi yang pengawasan partisipatif di lapangan menjadi sesuatu yang betul-betul terlaksana dan beraklikasi di lapangan secara baik. Oleh karena itu, saya selaku Kodit Pengawasan dan hubungan antara lukaga Wawaslu Probeksi Bali menyampaikan selamat dan sangat mendukung program yang sudah disampaikan oleh Pak Kaseo Probeksi Bali menjadi program Wawaslu. Terima kasih. Sahabat Wawaslu, untuk menghasilkan pemilu yang luber, jurdil, bermartabat, dan berintegritas tidak cukup hanya bagaimana pemilu itu berjara secara prosedural semata. Tetapi bagaimana pemilu itu berjara secara substansial. Yang artinya, rakyat memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa tekanan, tanpa intimidasi, maupun kekerasan. Untuk menghasilkan pemilu yang prosedural dan substansial, ini merupakan kerja keras daripada penyelenggara pemilu. Melalui Gemah Siwa Puja ini, bahwa Wawaslu ingin mengajak masyarakat, khususnya masyarakat adat, untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi ini, baik pemilu maupun pelkada serentak tahun 2024, agar betul-betul menghasilkan sebuah proses demokrasi baik prosedural maupun substansial. Semoga Om Swastiasti, Gemah Siwa Puja, keratkan masyarakat adat terkoordinasi, mengawasi, pemilu, dan menjaga Bawaslu Bali berupaya melibatkan masyarakat adat secara aktif untuk ikut serta mengawasi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Melalui kerjasama dengan menjelis desa adat Provinsi Bali, Bawaslu berharap pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mampu berjalan dengan baik untuk mewujudkan pemilu yang bernotabat, berintegritas, dan berkabilan. Sama rakyat, awasi pemilu. Sama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Kami, anggota Bawaslu Provinsi Bali, memandang belum menyosialisasikan bahwa Bawaslu Bali melonsing adanya sebuah kegiatan sesuai keuptoksinya selain melakukan pengawasan pencegahan, juga melakukan penanganan-pelanggaran, serta penyelesaian sergeta. Di dalam menyongsong pemilu 2024, Pilkada November 2024, Bawaslu Provinsi Bali melonsing kegiatan gemar siwa puja. Gerakan masyarakat adat, koordinasi mengawasi, pemilu dan menjaga pemilihan kepala daerah, agar berlangsung, berintegritas prosesnya, dan hasilnya dipercaya publik. Dan itu harapan kami dari Bawaslu Provinsi Bali, agar semua pihak mentaati ketentuan peraturan perkenal-menangan, sehingga demokrasi di Indonesia semakin matang, semakin berkualitas, termasuk melalui pelaksanaan pemilu dan kegiatan terpilih pemimpin secara bermasabat. Om Santih, 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 Om. Om Swastiastu, kami, TAH Bawaslu Provinsi Bali, mendukung program kemahsiwa puja, gerakan masyarakat adat, terkoordinasi, awasi pemilu dan menjaga pelikada. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama awamu, tegakkan kegiatan pemilu, om Santih, 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 Om.